Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Sahabat-sahabatku dimanapun berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Serta dimudahkan dalam Skala urusan apapun ya Amin Teman-teman siang ini kita lagi Ada mau kegiatan sedikit Kau orang yang Tulisannya bawar-bawar dong Bawar Hari ini kita ada mau kiriman Ke kulon Dikit ya Ke tetangga sebelah Daerah Ciamish ya nanti ya Kita ada mau kirim Sembilan pohon durian Ini karena dekat Jadi kita mau antar sendiri Nanti kita akan Sambil Jalan-jalan Biar Biar gak stress di rumah Tuh D1 Durian bawar Tinggi 1,5 Up ya Ini hampir 2 meter malah tingginya Coba mas Hendar suhendar ya Terima kasih banyak mas Persenannya nih Lagi kita packing Nanti kita Upload Di Youtube Jadi power Tinggi 1,5 meter up Sudah Sangat sehat Sudah di karantina Lebih kurang 2 mingguan ya Nah nanti ini kita lihat Sudah Sudah keluar nih akarnya biasanya Kita mau kirim Ke Ciamish manis Siamish manis ya Bicarakan dari sini Kurang lebih 3 jam lah Gak sampai sih Sekitar 2 jam sudah sampai Kita lewat Karang Pucung Jadi mas Customer yang satu ini Dia ada bawa pesan Bawar Sama musangking Nah ini kita pakai Armada perang Pakai si Bawar nih Ini saya mau Antar sendiri Bapak Bipit apa Bipit Duren Bipit Duren Bipit Bipit Duren Bipit Air Ya kita mau Antar sendiri Nanti pakai ini Montong Bawar Inilah armada tempur kami Ya teman-teman Untuk Jarak dekat Kenapa Bawarnya papat Papat Ini yang di belakang Kemarin masih Belum sehat Ini masih karantina lagi Nah kita mau Pil jaring ini Kalau Di mobil ya kita pakai Pake jaring seperti ini Teman-teman Biar gak Biar gak Terlalu Kena angin ya Jadi biasanya Daun durian itu Lainnya karena Terlalu Kena angin Kalau di kendaraan itu Kan memang Anginnya kenceng Makanya Kita biasanya tutup Pakai jaring ini Dan Kita jaring itu Dua Dua lapisan Ini kita double Nah ini yang Yang mau kita muat nih Sudah beberapa yang disini Sudah pada sehat-sehat Sudah pada terukus Daunnya Iya Power Batangannya Udah Dua Sehat Gimana ya Tapi siapapat ya Papat Papat Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Is 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 Istimil Ceri Gue Koyote Sepada Mettu Ya teman-teman ya Ini sudah pada keluar Akarnya Dan ini Membuktikan Atau menandakan Bahwa kalau pondur yang sudah lolos karantina seperti ini ya ini akarnya daripada keluar oke Hai kotong menurut gue enggak oblik ini Oh iya kita potong kenapa kalau diiring ini stoknya ya teman-teman masih banyak nih ini yang harganya 200 ribuan nih ini harganya 200 ribuan ini 8 pohon juga kita antar ya karena selain lokasinya dekat juga memang ya berapapun memang kita layan jadi gak ada patas minimum untuk pemesanan bibit durian di tempat kami apalagi kalau yang dekat-dekat kadang 2 pohon juga kita antar jadi gak harus gak harus banyak gak harus berapa-berapa gitu enggak ini berapapun kita insya Allah akan layani demi kepuasan pembeli ya teman-teman nih pohonnya jadi 1,5 nya itu hampir 2 meter bukan yang 1,5 banget gitu enggak jadi 1,5 up itu berarti ya 1,5 lebih hampir 2 meter gitu mungkin kalau kita tarik meteran malah 2 meter ini mungkin ya nah ini pohonnya nih mantap ini ketika udah naik di mobil 1,5 meter up tuh akarnya udah udah keluar ya gitulah kalau bibit durian sehat ya kayak gini nih jadi ditandai dengan keluarnya akar dari karungnya gitu oke mau sakingin sebelah kanan nih oke teman-teman ya yang mau pesan bibit durian bisa langsung hubungi nomor kami ya jadi nomornya ada disini yang main facebook juga ini facebook saya roman purba ini saya sendiri yang pegang facebooknya kemudian ini nomor telponnya 0813-9343-8027 ini youtube-nya roman purba durian republik bibit stok yang ada di rumah masih banyak bagi ini sangking disini ada duri hitam atau oci ya duri hitam atau oci power ini sudah masuk musim kemarau ya teman-teman dan ternyata di musim kemarau juga ada yang masih mau tanam-tanam gitu ya artinya tidak menjadi pantangan karena sekarang ini kan ya tanam duri ini tuh gak harus musim hujan gak harus musim awal-awal musim hujan itu gak harus begitu selama ada air ya sekira itu gak ada masalah ya jadi mau tanam musim hujan musim kemarau pun selama airnya tercukupi saya kira gak akan ada masalah gitu ini stoknya masih lumayan banyak ya dan kita terus perbarui juga untuk persiapan ya insya Allah nanti kita akan ada mulai pengiriman mungkin setelah lepas PPKM nanti setelah selesai PPKM kita mulai kirim-kirim durian bibitnya maksudnya ya kalau buahnya saat ini belum ada teman-teman ya disini masih jarang masih jarang buahnya nah ini ada bibit durian mau saking super jumbo ya yang kita mau kirim ke sentul tapi memang ya sementara ini lagi belum belum bisa kirim gitu oke ya ini adalah tempat tinggal kami ya di desa Mujurlor suasananya kayak gini desa Mujurlor camatan Kroyah Gabupanten oke teman-teman halam ini kita sudah sampai di Karang Pucung ya lagi beli minum dulu nah ini kita mau antar ke Ciamis ya tempatnya mas Suhendar 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 ya sampai di Karang Pucung pas 4 malam takbir ya teman-teman lagi takbiran nih kita antar bibit nih oke guys nah ini adalah perbatasan Jawa Tengah kan Jawa Barat nah di jembatan sungai Citandui nah ini kita sudah masuk Provinsi Jawa Barat tuh ada patung pucang ini masuk ke Kabupaten atau kota Banjar Patoman oke ikuti terus video selanjutnya sampai di Ciamis Nanti ya terima kasih Tengah Tengah selamat menikmati 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 selamat menikmati